Halo guys, kembali lagi di channel Jeton Saver Seperti biasa kita membahas tentang alat cukur Nah, teman-teman ketahui bahwa alat cukur Khususnya yaitu clipper, trimmer, saver Tiga alat yang memang betul-betul penting Ketika kita mau buka usaha cukur rambut, barber shop Nah, tentunya ada berbagai macam merek teman-teman Baik itu merek JRL, merek Wall, merek Wimak, Keme, Andis, Babylis Dan banyak lagi teman-teman pastinya tahu Nah, yang menarik perhatian kita adalah yaitu Wimak Karena apa? Karena Wimak disini dia selalu ada series terbarunya Dan memang harganya murah dan powernya full Nah, yang mana akan kita review disini yaitu Salah satu dari brandnya Wimak Yang mana tipenya disini ada, teman-teman bisa lihat Tipe Wimak disini adalah NG801 Yang mana Wimak yang akan kita review disini Dia ada tiga macam warna teman-teman RPMnya 7000 Baterainya 2000 mAh dan Tentunya kelengkapannya lengkap banget Dapat blade gratisan yang bagian atas Dan jenisnya pun stagger tooth Kemudian dapat dock charger atau stand charger Jadi ketika kita ingin ngecharger Dia berdiri teman-teman Ini teman-teman bisa lihat Karena dia tersedia dalam tiga warna Dan kita redikan juga langsung tiga warna Biar teman-teman bisa milih dan nantinya jelas Warna apa sih yang sesuai selera gue Warna apa sih yang cocok Widi, 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 widi Nah teman-teman bisa lihat Ada warna merah Dan yang disini ada warna kuning Dan yang disini dia ada warna putih Keren banget teman-teman Nah Penasaran kan pastinya Tapi sebelum itu nih Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Biar yang lain tahu Wimak keluaran terbaru di harga 300an Itu ada baru keluar teman-teman Nah dia pakai stand charger dan power RPMnya mantep dan baterainya juga tahan lama Nah langsung selesai kita gas kan review Nah teman-teman di depan kita sudah ada box dari Wimac yang akan kita review Kita lihat nih dari boxnya aja udah jos banget Kenapa jos banget? Karena dia boxnya ini warna-warni Dan disininya dia ada plastik transparan menampilkan dalaman clipper Beserta dock chargernya jadi sungguh menarik sekali untuk pembeli Hebat banget nih hebat banget Wimac ngebikin desain kotaknya yang seperti ini Jadi dia modelnya NG801 dan bisa teman-teman lihat dia 3 warna kuning, merah, dan putih Kemudian kita lihat bagian sampingnya teman-teman Wimac profesional Bagian RPMnya dia itu 7000 RPM Dia nanti ada pakai indikator baterai Dan dia baterainya 2000 mAh 3 jam di charger bisa dipakai 4 jam Atau 240 menit Untuk kelengkapannya disini teman-teman bisa lihat Dia ada 4 guard dapatnya teman-teman Dan bonusannya ini loh Mata bled bonusan ini dia berwarna merah Tetapi ada corak ke hitam-hitaman Dan dia jenisnya stagger tooth Kalau di wall itu mirip sekali dengan wall magi clip cordless Dan disini ada jog charger Atau charger yang berdiri Dan disini ada brushnya Dan juga disini ada kabel USBnya Nanti teman-teman bisa beli nih untuk kepala chargernya Jadi gak usah heran kepala chargernya ya charger HP aja Nah ini teman-teman Kemudian kita lihat lagi nih box bagian belakang Box bagian belakang ini dijelaskan baterainya Udah tadi dan dia ini cord and cordless Bisa dipakai ketika dicolok ke listrik bisa dipakai Atau di chest dulu baru dipakai Tetapi karena dia ini memang sebenarnya cordless Jadi lebih baik kita pakai itu ketika di chest dulu Ketika kita lihat baterai udah 100% Maka kita lepas chargernya dan kita pakai Tanpa dicolok ke listrik Itu lebih merawat di baterai Dan dia nanti ada tuas dan lipernya Untuk bagian sampingnya Kita lihat lagi bagian kotak sebelahnya Matanya ini dia mata bagian atasnya itu mata biasa Bukan stagger tooth yang bonus itu stagger tooth teman-teman Kemudian mata bagian bawahnya dia nanti mata flat Atau untuk nge-fet untuk detailing Dan ada tuas atau levernya dan indikator baterainya ini nanti keren banget teman-teman Indikator baterainya di tengah dan dia nanti ada spednya Sped pengisian baterainya disini dia muter-muter Nanti teman-teman bisa lihat Kemudian dia ini made in China Mantap banget kan Oke kita buka dulu yang warna putih Baru kita buka yang lainnya Oke Satu buah clipper Dan dia berwarna putih Putihnya ini bukan putih dop atau matte Dia putihnya putih glossy Jadi dia agak mengkilap dan licin Tetapi disini di bagian atas kopernya ini Dia ada berbentuk Jadi dia gak terlalu licin teman-teman Dia ada pembatasnya untuk megang tangan Ini ada tuas sleepernya Dia freestyle atau loss aja Dia gak ada ukurannya disini Biasanya kan ada ukuran atau kliknya Jadi dia freestyle Dan tuas summon offnya ini Dia berwarna abu-abu Dan koper bagian atas berwarna putih Dan koper bagian bawah Atau bodi bagian bawah Dia ini berwarna ke oran-orenan Orang tapi agak gelap orangnya ini teman-teman Ada gantungannya Dan chargernya ini Kabel chargernya Nanti kabel charger yang bawaan untuk kepalanya Dan di bagian sampingnya Dia ada tulisan Wimak Keren banget nih Mantep Untuk bagian bawahnya Dia menyesuaikan dengan Lekukan tangan Ini jadi untuk dipegang Enak banget Ada gantungannya Eh dih Cakep Kemudian untuk bata bagian bawahnya Dia ada logo Wimak Dan dia matanya Jenisnya jenis fat Flat Untuk detailing Dan mata bagian atasnya Ini yang standar Dia gak stagger tooth Karena yang stagger tooth Nanti bonusnya Ini bonusnya ini Berwarna gold ya Untuk teman-teman Atau berwarna keemasan Untuk yang Clipper yang warna putih ini Ini indikator baterainya Ketika dia dihidupin Baterainya ini Ada speednya ini Berjalan terus nih Nanti ketika di charger Dia juga kayak gini juga Teman-teman Ini untuk yang warna putih Bonusnya Yaitu Blade yang bagian atasnya Stagger tooth Itu berwarna gold Tetapi ada corak-corak Hitam-hitaman Inilah teman-teman Stagger tooth ini Dia ada Panjang pendek Panjang pendek Khusus untuk Detailing Sama dengan Maggi Clip Ini yang wall ya teman-teman Dia juga detailing Ini dia Stagger tooth Makanya kita Kita samakan Sama yang Wima Oke Jadi teman-teman Bisa lihat Warna putih Clipper nya Dia bonusnya Untuk matanya itu Berwarna gold Kecorak-corakannya itu Kecorakan hitam Untuk guard Ini guard sama aja Semuanya teman-teman Guard semuanya ini Berwarna merah Nah untuk Dog charger nya Berwarna putih Ada logo Wimak Dan dia type C Jadi mudahnya Dog charger nya ini Ketika Charger bawaan yang Seperti ini Yang ada dua kepala Ini kan ada dua kepala Kepala untuk clippernya Untuk Tips C nya Nah kalau ini rusak Kita mudah aja nih Mencari Kepala charger yang type C Ini ada yang Di HP teman-teman Sekarang kan HP banyak yang type C Jadi enak banget nih Ada oil clipper Ini kabelnya Dan yang ini Ada brush nya Sikat pembersih Oke Kita lihat lagi Di bagian Yang warna merah Sama yang warna kuning Oke selanjutnya Kita buka Yang berwarna merah Warna merahnya Warna merah glossy juga Tuas Dan sama on off nya Juga merah Dan bagian bawahnya Dia warna putih Dan black nya Sama aja Dog charger nya Juga berwarna merah Mantap banget Dan Guard nya sama Kemudian dapat Mata bagian atasnya Bonusnya Ini berwarna merah Sama 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 Jadi sesuai yang Dengan teman teman Lihat Perbedaan Antara ketiga Warna disini Koper bagian atasnya Berbeda Dan koper bagian bawahnya Juga berbeda Nah Yang warna putih Bodi bagian bawahnya Berwarna oranye Dan bagian atasnya Berwarna putih Kemudian yang merah Bodi bagian atasnya Berwarna merah Dan bawahnya Berwarna putih Tuas Dan sama on off nya Juga berbeda Ini abu-abu Dan ini Berwarna merah Menyesuaikan dengan Koper yang bagian atas Dan yang ini Abu-abu ini Dapat dari mana ya Kemudian Yang ini Berwarna kuning Tuas Sama on off nya Juga berwarna kuning Dan bagian bawahnya Berwarna hijau Ngejreng banget Dan Wimak nya Di bagian samping Juga ditulis Nah Jadi untuk Bodinya Untuk bodi yang Saya pegang ini Bedanya itu Di bodi Koper bagian atas Koper bagian bawah Tuas Atau lever Sama on off nya Yang berbeda Teman-teman Untuk guard nya Ini sama aja Warna merah Warna merah Warna merah Dock chargernya Yang berbeda juga Dock chargernya Menyesuaikan Ini kuning Ini merah Dan yang ini Dia putih Nah kemudian Di bonus Mata bagian atas Berbeda Yang ini Merah Bercorak Ke hitam-hitaman Yang merah Kemudian yang putih Ini dia bonusnya Yang berwarna Gold Kecorak-corakan hitam Dan yang kuning Dia berwarna kuning Disini kan Berwarna hijau Ini bonus Dari yang warna kuning Nah Mantep banget kan teman-teman Keren Di harga 300an Yang pake dock charger Serta ada bonusnya Cuman ini yang kita ketahui Jadi recommended banget nih teman-teman Kemudian kita coba hidupin Teman-teman bisa denger sendiri suaranya Suaranya halus Powernya kencang Ya jelas 7000 RPM Dan ketahanan baterainya lumayan lama 4 jam loh Ketika di charger 3 jam Untuk full pemakaian Suara halus Dan diingat Mata bawaannya ini Dia Itu adalah mata Bagian atasnya standar Bukan staggered Yang staggered Itu yang bonus disini teman-teman Nah Oke kita coba Nge-chess dulu nih Pakai chest Yang biasa aja Langsung colok ke Langsung kita colok ke Clippernya Kita liat Kalau yang Kepala bawaan ini Susah loh nyarinya teman-teman Mendingnya Type C yang mudah Ketika di charger Dia 98% Dan speed Chargernya dia nambah terus Mantap banget Sampai 100% Ketika 100% Usahakan langsung Dilepas aja Jangan dilama-lamakan Takutnya dia nanti bengkak Sehingga menyebabkan Baterai cepat Habis Kita coba lagi nih Yang pakai Dock charger Atau charger bawaan Type C Kita coba Nah Tadi longgar Agak longgar Teman-teman Ini sudah kita masukin Dan kita dorong Ini Ketika ditaruh di toko Atau di barber Atau di tempat cukur kita Ini keren banget Untuk dipajang Karena apa? Karena Terpampang jelas Clipper kita ini Recomended banget nih Kemudian nih Kita hampir di closing nih Nanti di closing aja Kita balikin kesimpulannya Yang jelas Clipper baru itu Pasti tajam Yang pastinya tajam Dan Nggak mengecewakan lah Apalagi kan Kalau Wimak Yang kita ketahui Wimak sendiri Dia mengeluarkan blade Atau mengeluarkan Mata pisaunya Untuk produksinya Jadi tersedia Di pasaran nih teman-teman Bebas sih Mau pilih yang warna kuning Bawahannya hijau Merah Bawahannya putih Atau putih Bawahannya oranye Tergantung selera teman-teman Yang pasti Yang ini kita rekomendasikan Banget Langsung aja nih Kita ke closing Di akhir Kesimpulan Biasakan aja Nah teman-teman Sudah nonton kan review kita Recommendednya nih Wimak NG801 Jelas dong Recommended Untuk usaha Aja recommended Apalagi untuk Pemakaian pribadi Atau dipakai Di rumahan Selain Harganya Cuman Tiga ratusan Dia Udah Dapet Stand charger Bonus blade Atas Yang stagger Tuk lagi Berbahan kerambik Lagi Waduh 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 RPM 7000 RPM Dan baterai 2000 MAH Serta indikator Baterai Dan indikator Baterainya pun Juga mantap Banget Jadi Tidak perlu kita Coba di tempat Teman kita Karena dia Pasti tajam Matabletnya Tipe Flat Atau Untuk Fat Untuk Detailing Mantap Banget Jadi Sebelum itu Jangan lupa Di like Subscribe Comment And share Biar yang lain Tau Wimak Di harga Tiga ratusan Ada yang Recommended Yaitu Wimak NG 801 Sebarkan Sebanyak Banyaknya Dan Kalau ada Yang ingin Mau sharing Bisa di kolom Komentar Untuk penonton Setia OZN Savor Terima kasih Banget Dan Nantikan Lagi Video Video Kita Berikutnya Jadi Kesimpulannya Recommended Banget Thank you